Bismillahirrahmanirrahim duduk tuh saya taruh handphone saya taruh buku apa semua di meja nikmatin lelah deh enggak lama tuh kopi dateng saya dibuain kopi Allah kelihatan itu bulan walaupun masih asar ada kopi Masya Allah enggak lama anak saya yang kecil dateng tuh sudah agak gede itu anak abu ya abu ya abu ya Allah kita pangkui Allah enaknya pulang kerja ketemu anak tuh Masya Allah dia turun dari pangkuan saya dia lihat tas yang saya bawa ternyata memang dia tertarik sama duku memang Masya Allah hobi duku sampai sekarang sama saya mirip di orangnya diambil itu duku dicemplongin ke kopi saya saya kan ketawa Aduh ini anak udah lucu aja dah anak mah ya Masya Allah saya pikir segitu itu doang udah gitu ternyata duku sama kopi diaduk kan jadi keluar betawi saya kalau begitu kan tahu aja babinya suka ngopi sama duku cuma jujur loh jujur loh saat itu saya berkata dalam hati Allah kalau nanti saya tingkah laku saya seperti anak kecil ini saya makin tua makin kayak anak kecil betul orang kan makin tua makin kayak anak kecil kalau saya makin tua makin kayak anak kecil Hai anak saya sudah dewasa seperti saya sekarang ini pulang kerja duduk dikasih kopi saya yang tua datang saya ambil duku saya jemplungin saya aduk kira-kira anak saya nerima nggak mungkin dia bakal ngomel mau mata dimana sih Abi matanya dimana sih lagi ngopi dituangin ah bisa ribut saat itu saya tersenyum melihat itu ya Allah ini anak berkata dengan orang yang tidak berdosanya abu ya ini apa abu ya ini apa abu ya ini apa banyak pertanyaan yang dia tanya ke saya tidak ada satupun soal yang saya tidak jawab saya jawab karena saya takut dia kecewa sudah jarang ketemu nggak bisa menjawab kecewa dong saya jawab ini handphone Buya ini buku Buya ini Buya bisa saya balik bertanya ketika dia banyak bertanya sama saya kalau nanti saya sudah tua saya cerewet saya banyak nanya dia mau jawab nggak kamu sama siapa dimana bersama siapa kemana mau jawab nggak atau dia berkata mungkin Buya cerewet bapak cerewet ini pelajaran ternyata memang betul Allah kasih orangtua sepanjang jalan kasih anak sepanjang buat kita yang membenci orangtua kita yang mengatakan orangtua kita begini begitu demi Allah yakinkan dia pernah berbuat sebuah kebaikan dalam hidup kita kalau kita nggak manfaatkan rugi sekali-kali lihatlah orangtuamu sedang tidur coba lihat ini ini rumus yang paling gampang kok Anda yang tidak suka sama ayah anda tidak suka sama Abi anda tidak suka habis ayah galaknya manusia tetap ya Allah tak punya orang lu Masya Allah ya sudah 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 semuanya coba sekali-kali ngeliat bapakmu lagi tidur coba lihat ya nggak usah ngomonglah pokoknya nanti-nanti lihat aja coba siang kalau lagi siang ketika terik matahari menyengat dia cari tempatnya Adam dibalik dia tidur coba lihat wajah ya kita coba lihat ya Allah 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 Ya Allah Bapak ayah Abi perhatikan wajahnya perhatikan subhanallah kerut dikening ayah sudah mulai banyak ya Hai mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih cuman giginya sudah mulai tanggal coba lihat Hai rambutnya yang hitam sudah memutih coba lihat lihat tangannya urat dimana-mana coba perhatikan napasnya mulai terpengkal ini ini orang yang kau bilang tak ada kebaikan dalam hidupnya ini orang yang kau anggap paling galak makhluk yang jarang berbuat baik dalam hidupmu tatap wajahnya lihat orang tua atau kau yang membenci ibumu kau yang membenci ibumu Wallahi lihat ibumu sedang tidur lihat yang selama ini kau bela istrimu kau puncak dia yang kalau kau berikan dia dengan sembunyi-sembunyi ini karena takut diomelin sama istri lihat ibumu sedang tidur lihat daging tua yang sedang tidur coba lihat ya Allah kerut dikening mama sudah mulai banyak mata mama yang hitam sudah mulai bersepah putih coba lihat pipinya yang cabi sudah mulai turun lihat tatap wajahnya giginya sudah mulai tanggal matanya yang indah sudah mulai bersepah putih coba lihat ini orang yang kau benci ini orang yang kau bilang paling galak subhanallah berapa lama lagi keberjumpa dengan dia mendingan besok pagi besok pagi temui mereka temui mereka sudah ambil tangannya cium rasakan wangi kulitnya rasakan wangi kulit orang tua kita karena mungkin besok daging bangka yang kita cium dari mereka kalau nanti sudah tidak ada air mata tidak menghidupkan mereka sesal kemudian tak berguna mumpung masih tidak ada berikanlah kemuliaan pada dia tidak beritanya buktikan bahwa surga dibawa telapak kaki orang tua kamu bagaimana membuktikannya angkat dia setinggi mungkin contoh wais al-qarni datuk contoh seorang pemuda yang tidak hidup zaman rasul tapi rasul katakan pada umar nanti masa muhya umar temui wais siapa dia ya rasulullah orang yang akan hidup di zaman menanti orang yang belum ada nabi sudah muliakan dia kenapa karena wais al-qarni kalau sudah mengangkat tangan ke langit langit bergetar pada dalam sebuah hadis tentang islami raja nabi pernah melihat ada lebih dari 30 malaikat berebut kepada Allah minta izin minta izin untuk membawa hijabah doa karena ada orang yang mengatakan Alhamdulillah diselah-selah ujian berat dalam hidupnya ya dikaitkan ini kalau wais sudah mengangkat tangan ke langit langit bergetar tapi nggak ada satu ulama pun yang mengatakan wais itu penghapal Quran tidak tidak ada satu ulama pun yang mengatakan wais itu ulama besar tidak periwayat hadis pun tidak ada hadis-hadis tidak ada apa sih kelebihan kelebihan wais wais meletakkan orang tua di atas kepalanya wais tahu sekali kalau dia punya ilmu lebih bukan untuk mengkritik orangtuanya tapi menutupi kekurangannya itu lebih baik bahkan kalau dia menghajikannya bahkan kalau dia sambung syaratur rahmi dengan teman-teman orang orang tuanya ketika masih hidup dulu sehingga yang paling berhak memandikan mait orang tua adalah anaknya sendiri kalau biasa mandi mait atau bisa tahu lah ya mungkin orang tua itu masih ada tetapi kan kakek Antum ini kan orang tua atau paman Antum untuk orang tua ketika diguyur itu air setelah diwudukan ini di mahir diguyurkan air kemudian kita mulai membasuh kita bahas ini tangan yang kemarin saya gandeng ini ini tangan yang kemarin seju ya Allah cepat sekali waktu bergulir sekarang seombok daging dingin di hadapan orang saya ya Allah cepat sekali kita masuk pundangnya ya Allah ini pun tak yang saya pernah bersendir ketangkan hati dengan seperti itu cepat kita basuh kepalanya ingat kita juga pernah disampauin dulu sama ini orang kita bersihkan maka kalau anak lebih mencintai lah membersihkan kukunya giginya sampai kita tahu bahwa kita pun akan seperti itu wal jazabijinsul amal balasan tergantung perbuatan balasan tergantung perbuatan Allah akan buktikan anakmu pun akan seperti itu denganmu apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini yang kita butuhkan cuma ada orang yang mentalkinkan kita bukan nanti kan ketika kematian mendatangi kita badan terbujur kaku mata terbelalak menghadap langit nafas mulai terpenggal saat itu kan yang kita butuhkan talqin kan anak yang memegang tangan kita berkata roh indah 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 kata rasulullah roh itu kalau dicabut matang ikut selesai sudah mungkin kita menangis menangis membimbing orang tua hingga akhir hayatnya dengan la ilaha illallah tapi tangis bahagia karena membimbing mereka husnul khatimah orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah sarga mungkin dia diazab dia manusia tapi nabi pernah dipentangkan alam kubur pernah dipentangkan alam kubur rasulullah alam barzah nabi melihat ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat dicambuk oleh malaikat dicambuk Allah berhenti campuk malaikat tersebut bertanda ini mayid ya malaikat lima takifu min berbik wahai malaikat kenapa kau hentikan campukanmu untukku aku orang yang layak dicambuk apa kata malaikat kifu adribu wawadu istagfar lakdai bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu bahkan istighfar anak yang soleh menghentikan cambuk malikat untuk orang tua yang kubur dahsyatnya memiliki anak yang soleh dahsyatnya dapat ridu orang tua maka sungguh merugi sekali kalau sampai nabi mengatakan rogi ma'anfu rogi ma'anfu rogi ma'anfu rugi 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 kerugian yang teramat sangat orang yang didekati oleh kebaikan tak bisa mengapai kebaikan wabil walidini ihsanat imma yablughanna indakalkibara ahaduhuma awkilahuma palatakullahu ma'uf sampai ukurannya palatakullahu ma'uf uf itu beda-beda terjemahannya ada yang cicu ah ada yang ambil nafas begitu aja gak boleh loh cuman ambilin air iya lah cepat iya gak boleh tuh iya insyaallah iya udah iya aja lah orang tua sudah iya aja lah jangan pernah menentang karena memang keberkahan hidup karena itu gitu loh iya apa artinya harta yang banyak anak buah yang banyak tanah yang luas istri yang cantik anak yang lucu kalau kita gak akur sama orang tua apa artinya gak ada manfaat hidup kau mulia di mata manusia terdipada dibenci sama orang tuamu walai kerugian dalam hidupmu ini yang bikin gemeter abu hurairah ini ketika dia masuk islam ibunya gak mau tegur dia dia datang ke rasulullah ya rasulullah berdoa lah untuk ibuku ya rasulullah dia gak mau menegurku ketika aku masuk islam abu rahman min sahar ini nabi mengangkat tangan keranit berdoa dia tahu kalau nabi sudah berdoa mustajab maka dia kembali ke ibunya mengucapkan sal ibunya pun mengatakan oh alaikussalam kerugian buat kita najamah yang Allah muliakan inilah keindahan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih